Intro Semenjak keberadaan Konami Code pada game Contra, cheat murah meraja lela kemana-mana, mulai dari game single player hingga yang multiplayer. Menggunakan cheat di game single player mungkin tak terlalu membuat masalah, karena orang lain tak terkena imbasnya. Untuk game multiplayer atau online, oke ini yang membuat emosi. Kita temui cheater di game manapun dan kapanpun, dan developer pastinya akan bertindak dan membasmi para cheater ini dengan cara mereka masing-masing. Beberapa hanya akan diberikan hukuman simpel seperti terkena banner dari game tersebut. Namun beberapa developer punya cara yang lebih sadis lagi untuk menghukum para cheater tersebut. Berikut adalah cara paling sadis yang dilakukan oleh developer untuk menghukum para cheater. 8. Titanfall ditaruh di server yang berisi para cheater lainnya Sepertinya pengembang yang satu ini masih tergolong baik hati, karena kalian masih bisa memainkan gamenya tanpa harus terkena ban. Jika kamu ketahuan oleh respawn entertainment telah menggunakan cheat, kamu akan di-labeli bannet dan ditaruh ke dalam lobby yang isinya cheater sama seperti kamu. Kamu tetap bisa bermain, tapi hanya bersama para cheater lain yang kemungkinan besar membuat game tersebut menjadi unplayable karena tak ada dari mereka akan bermain secara jujur. Dan tidak ada cara untuk bisa keluar dari lobby ini yang membuatmu terjebak di limbo tersebut selamanya. Have fun! 7. Overwatch Jangan coba-coba untuk menggunakan cheat di game Blizzard yang satu ini. Karena sang pengembang dengan tegas mengungkapkan, jika menggunakan cheat dalam bentuk apapun tak akan ditoleransi sama sekali. Blizzard sendiri tak main-main soal ini. Karena sekalinya kamu kena bannet, meskipun kamu telah membuat akun baru dan membeli lagi game tersebut, di akun baru sekalipun akun baru itu juga akan terkena bannet. Tak peduli jika kamu beli ratusan kopi dari game ini untuk ratusan akun yang berbeda. Sekalinya kamu terkena bannet dan ingin tobat dengan cara membuat akun lain, akun yang lain tersebut juga akan terkena bannet. Jadi ganti PC bisa jadi solusi sih guys. 6. Overwatch 2 Avatar cheater tersebut ditelanjangi dan dibuat bunuh diri. Hal inilah yang terjadi saat pemain dengan nama karakter JT Darkside hadir di dalam game ini. Darkside sendiri menggunakan cheat yang membuatnya bisa teleport kemana saja dan membunuh tiap pemain yang dia temui. ArenaNet selaku pengembang mendapatkan banyak laporan soal Darkside ini dan langsung menghukum cheater tersebut. Apa hukumannya? ArenaNet mengambil kontrol akunnya, menelanjangi karakternya dan membuatnya mendaki ke puncak yang paling tinggi di salah satu area di game ini. Kemudian dibuat terjun hingga mati. Seluruh adegan tersebut direkam oleh developer agar bisa dilihat oleh pemain lainnya. Kemudian mereka menghapus seluruh karakter yang dia mainkan sebelum nantinya dibannet selamanya. 5. Grand Theft Auto Online Meledakan Mobil Ilegal Dihukum karena memiliki mobil ilegal? Bukannya itu sudah seperti kegiatan sehari-hari dalam GTA? Eits, santai dulu dong biar saya jelaskan di sini. Maksud dari mobil ilegal di sini adalah mobil hasil dari eksploit yang sempat banyak digunakan pemain di awal-awal GTA Online dirilis. Pemain Grand Theft Auto V temukan eksploit yang dimana mereka bisa membawa mobil-mobil overpowered yang ada di single player mereka ke Grand Theft Auto Online. Lokstar tentunya mengetahui keberadaan eksploit ini dan menghubung para pemain yang curang tadi dengan menaruh bom di dalam mobil yang mereka eksploit. Di saat pemain mencoba untuk menaiki mobil hasil cara haram mereka tersebut, mobil akan langsung meledak dan pemain di dalam mobil tentu saja mati. Terima kasih Rockstar sayang! 4. Monster Hunter 3 Terkena Bennett selama 7.000 tahun Monster Hunter memang sebuah game yang membutuhkan ketelatenan untuk masalah grinding, leveling, hingga crafting. Namun jika kamu tetap nekat menggunakan cheat untuk game yang satu ini, siap-siap saja terkena Bennett oleh Capcom selama 7.000 tahun. Dan itu baru hukuman pertama loh, jika setelah 7.000 tahun kemudian kamu ketahuan menggunakan cheat, kamu akan terkena Bennett selamanya. Ya siapa tau kan ya ada orang yang menemukan ramuan immortality yang bikin hidup sampai tahun 1999. Ampun dah Capcom, galak banget sih ampun. 3. Guild Wars dibunuh di depan pemain yang lain Ternyata ArenaNet melakukan tradisi mempermalukan cheat up dari game ini yang pertama. Namun, lebih sadis dari game yang kedua karena di seri pertamanya, avatar para cheater diperlihatkan dibunuh secara umum di depan pemain yang lain. Jika kamu ketahuan menggunakan cheat atau melanggar peraturan yang dibuat oleh sang pengembang, karaktermu akan dikunjungi oleh Doom yang merupakan mimpi buruk bagi para cheater. Doom akan muncul dengan sabit raksasanya dan membelah karaktermu menjadi dua di depan para pemain lainnya. Dan sesudahnya kamu terkena Bennett. 2. H1Z1 Minta maaf ke developer secara publik lewat Youtube Untuk game MMO yang dimana pemain harus bertahan hidup di dunia yang penuh zombie, Tampaknya wajar saja akan ada banyak mereka yang tak mau usaha sama sekali dan menggunakan cheat atau jalan pintas biar bisa selalu bertahan hidup. Pemain yang berani melakukan ini akan terkena Bennett oleh developer. Dan jika pemain tersebut ingin memainkan kembali game survival zombie ini, ada satu syarat yang harus mereka lakukan. Mereka harus meminta maaf secara publik lewat Youtube dan kirim link video tersebut ke developer. Ada sekitar 30 ribu orang lebih pada saat itu yang terkena Bennett. Dan hanya tiga dari mereka yang berani untuk meminta maaf hanya demi memainkan game yang satu ini. 29.997 cheater lainnya pada kemana ya? Dasar tidak bertanggung jawab! 1. Sudden Attack dituntut secara hukum Yang satu ini mungkin yang paling sadis, makanya saya taruh di nomor terakhir. Nexon, perusahaan game online dari Jepang, menuntut tiga gamer berumur 17 hingga 18 karena tindakan mereka yang menggunakan cheat saat bermain game online Sudden Attack. Nexon menuntut ketiga gamer tersebut yang telah menggunakan software cheat pada game mereka dengan alasan merusak bisnis orang lain. Hal ini dikarenakan mereka ternyata tidak sekedar menggunakan cheat pada game FPS online tersebut, namun juga mendistribusikan cheat itu ke orang lain. Yang dianggap Nexon telah menyakiti bisnis mereka. Udah main curang, ngajak-ngajak, bayar lagi, ih! Nah itu dia cara paling sadis yang dilakukan oleh developer untuk menghukum para cheater. Jadi apakah kalian masih berminat buat nge-cheat? Masih gak kapok apa ya? Udah dilarang gini masih aja mau nekat. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax